Bersambung... Bayangkan, jika seluruh penonton di tribun selatan Stadion Maguwo Harjo ini seluruhnya lenyap dalam waktu relatif singkat. Kurang lebih seperti itulah gambaran banyaknya nyawa yang hilang akibat COVID-19 di Indonesia. Jika sembilan ribuan korban COVID-19 dikumpulkan dalam satu tempat, gambarannya akan seperti ini. Apakah kamu tahu, mereka yang menjadi korban adalah orang-orang yang pada bulan Januari dan Februari lalu menjalani kehidupan secara normal? Tak ada yang menyangka, sebuah virus baru bisa membuat mereka bertemu maut hanya dalam waktu hitungan bulan. Kematian mereka bukanlah statistik semata. Kematian mereka juga berdampak bagi orang lain. Ada keluarga yang ditinggalkan, ada teman dan kerabat yang merindukan. Jika ada di antara kamu yang masih tak berempati karena menganggap korban kematian COVID-19 hanya seluas tribun ini, Eits, tunggu dulu. Kami menemukan data lain yang menunjukkan bahwa korban pandemi jauh lebih besar dari itu. Angka kematian disebabkan COVID-19 di Indonesia per 1 September 2020 mencapai 25.507 orang. Angka itu akan semakin besar sebab kita kini sudah hendak mencapai penghujung September. Jika dikumpulkan, jumlah itu akan memenuhi stadion yang berkapasitas 30.000 penonton. Mereka yang dimakamkan hanyalah dalam rentang waktu 6 bulan saja. Data ini dikumpulkan oleh Kemenkes dari seluruh rumah sakit di Indonesia. Ia terintegrasi dalam satu sistem rumah sakit online. Data pasien meninggal ini tak hanya mencakup pasien yang terkonfirmasi positif. Ia juga melingkupi pasien suspek dengan gejala COVID-19 yang tak keburu di uji di lab. Data pasien yang meninggal ini tak pernah dibuka Kemenkes kepada publik. Keputusan pemerintah untuk tidak mencampurkan data pasien suspek ke dalam data pasien meninggal karena COVID-19 berseberangan dengan imbauan WHO. Sejak 14 April lalu, WHO menganjurkan pasien probable mestinya dihitung juga dalam data mortalitas pandemi. Menurut Kemenkes, definisi probable adalah pasien suspek yang meninggal sebelum mendapat tes. Memang rekomendasi WHO itu mengatakan bahwa supaya fair, karena kan tes belum tentu dilakukan. Belum tentu sampai orang itu meninggal, hasil tes itu sudah keluar. Jadi kalau mau dapet angka yang real, gak usah nunggu yang COVID-19 positif. Orang yang gejalanya sudah sangat mengarah ke COVID-19, itu kita hitung saja sebagai orang yang meninggal karena COVID-19. Itu anjuran real. Bahwa kalau kita tidak pasti dengan yang meninggal itu, nanti bisa saja kalau bahasa Inggrisnya misklasifikasi. Kita klasifikasikan sebagai COVID-19 padahal sebenarnya tidak. Ya kan, karena gak dikonfirmasi seperti itu. Pasti masalahnya karena mungkin testingnya dan seterusnya, ada banyak masalah tentang itu. Ya itu. Jadi karena tesnya belum keluar dan kita tidak tahu, ya kita gak berani memutuskan itu adalah COVID atau bukan. Itu posisinya dari Kementerian Kesehatan adalah seperti itu. Peningkatan kapasitas tes yang lamban berujung banyak masalah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Presiden Jokowi membuat target jumlah tes, dan Kemenkes terengah-engah saat mengejarnya. Ini adalah gerak laju jumlah tes spesimen di Indonesia. Di titik ini, 13 April 2020, Jokowi menuntut jumlah tes spesimen dinaikkan menjadi 10.000 spesimen per hari. Target itu baru tercapai 1,5 bulan kemudian di pekan awal Juni. Pada pekan yang sama, Jokowi menaikkan kembali target jadi 20.000 spesimen. Target baru terrealisasi pekan pertama Juli. Presiden lalu menambah kembali target jadi 30.000 spesimen. Patok ini baru bisa tercapai pada awal bulan ini, saat angka kasus melejit setelah ada 2 libur panjang di bulan Agustus. Capaian target 30.000 spesimen tak membuat masalah selesai. Dalam setiap laporan harian, gugus tugas selalu mencantumkan jumlah orang baru yang diperiksa. Data ini penting untuk mengidentifikasi kasus baru. Sebab, jika hanya mengacu pada data jumlah spesimen, satu orang bisa diambil spesimennya 2-3 kali, bahkan lebih. Kita bisa melihat selama 6 bulan pandemi, jumlah orang yang dites PCR dalam sehari di Indonesia tak bisa stabil di atas 15.000. Baru pada akhir Agustus, angka 15.000 orang terlewati. Namun, angka 15.000 sangatlah jauh dari target yang dianjurkan WHO, yaitu 38.000 orang per hari, bukan spesimen. Masalah lain muncul ketika angka positifitas atau positivity rate kita sangatlah tinggi. Angka positifitas kita selalu di atas 10%. Rata angka ini sejak Mei adalah 13,8%. Dari 1.000 orang yang dites, 138 orang diantaranya positif. Malah, sejak awal September, angkanya sangat mengkhawatirkan. Ada 190 orang yang terinfeksi dari 1.000 tes. Angka ini sangat jauh dari batas toleransi WHO yang hanya 5%. Kalau kamu berpendapat standar WHO ini mengada-ada, mari kita bandingkan angka kita dengan angka positifitas negara lain. India misalnya, negara yang penduduknya luar biasa banyak dan punya kompleksitas mirip Indonesia. Ini grafik testing harian di India. Dan ini angka kasus harian. Di sini, terlihat untuk menemukan 3.000-an kasus, India melakukan lebih dari 80.000 tes. Jika India terlalu tangguh, mari kita bandingkan dengan tetangga yang juga sering disebut menangani pandemi dengan buruk. Shoot them dead! Filipina. Kasus di sana, pada pekan terakhir selalu lebih dari 3.000 kasus. Tapi siapa bilang mereka lebih buruk dari Indonesia? Untuk menemukan 3.000-an kasus itu, sejak Juli lalu, sampel harian dites di Filipina stabil di atas 30.000. Dan mengungguli Indonesia. Berkaitan dengan testing, saya minta untuk urusan tes ini, Kementerian Kesehatan, saya minta dibuat desain perencanaan yang betul-betul yang baik. Jadi, tugas mutlak pemerintah untuk menambah jumlah tes. Masalahnya, penggenjutan testing tak bakal berpengaruh jika kapasitas labnya tidak bertambah. Faktanya, ada banyak lab yang tidak melaporkan hasil tes. Rerata lab yang tidak melapor per hari jumlahnya ada 88 lab atau lebih dari 25 persen. Saat angka kematian terus meningkat dan penanganan pandemi masih jauh dari standar WHO, kepedulian pejabat publik dan masyarakat terhadap corona kian memudar. Ketika kasus COVID-19 yang dicatat pemerintah masih dua orang pada awal Maret lalu, masyarakatnya panik memborong sembako, masker, dan hand sanitizer. Tapi kini, saat pertambahan kasus mencapai 3 ribuan orang per hari, daya tampung rumah sakit mulai limbung, tenaga kesehatan banyak yang terpapar, warga plus 6-2 malah semakin abai. Dan menganggap ancaman COVID-19 hanyalah konspirasi. Masalahnya, tak ada teori konspirasi manapun yang dapat meniadakan atau mengingkari kenyataan. Dan yang meninggal tak bisa kembali dihidupkan. Dan inilah kenyataan itu.